Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini tertulis di 2 Samuel 7 ayat 1-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja kepada Nabi Natan. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dan kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Raja, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemas sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembala umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyelenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, Aku mengurniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku, Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah ku jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya dihadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita memasuki Minggu Advent yang keempat, ditandai dengan nyalanya empat lilin Advent, bertemakan tentang perdamaian. Minggu Advent keempat ini mengingatkan kita, atau mengarahkan pandangan kita kepada kemuliaan Tuhan, yang nyata, yaitu ketika hidup kita penuh dengan kedamaian. Topik Minggu kita adalah, kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan Tuhan itu kokoh untuk selama-lamanya. Ada apa dengan kerajaan Tuhan? Apakah mungkin dia tidak akan kokoh? Atau ketika firman Tuhan berkata, kerajaannya akan kokoh? Ada apa dengan kita? Dan mengapa firman Tuhan ini menyapa kita di Minggu kita hari ini? Bapak-Ibu Sosan Terkasih, apa yang dialami oleh Daud dalam kisah ini, adalah sebuah tahap kejayaan, di mana dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh manusia pada saat itu. Dia memiliki apa yang dicita-citakan oleh semua orang. Kejayaan, harta, kedudukan, kehormatan, semua dia miliki. Seakan-akan tidak ada yang kurang dalam kehidupan Daud. Tetapi pada masa dia merasa kejayaan itulah, dia ternyata merasa juga ada yang kurang dalam kehidupannya. Dia mengingat atau mungkin kita bisa kembali ke belakang siapa Daud sebenarnya. Apakah dia memang berasal dari orang hebat? Pertama, kita berangkat dari pengurapannya ketika dia dirapi oleh Samuel. Seakan-akan dia bukan orang yang diperhitungkan ketika Samuel mencari seorang dari keturunan Isai. Isai hanya merekomendasikan anak-anaknya yang secara kasat mata layak menjadi pemimpin. Merekomendasikan anak-anak yang bertubuh hebat, yang perawakannya sangat bagus. Daud yang sedang menggambalakan domba seakan-akan ini tidak tepat untuk memimpin atau dirapi menjadi raja. Ternyata, apa yang dilihat manusia baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Daud yang tubuhnya tidak begitu besar, dirapi menjadi raja. Yang kedua adalah ketika dia sudah dirapi menjadi raja, sepertinya dia menjadi musuh dalam istanya. Dia selalu dibenci oleh Saul, bahkan berusaha untuk disingkirkan, berusaha untuk dibunuh. Meskipun dia tahu bahwa dia mampu untuk membalaskan apa yang dilakukan Saul, dia juga tidak membalas. Kehidupan Daud selalu dalam pelarian, selalu dalam persembunyian. Tetapi, sehebat apapun Saul berusaha untuk menghentikan Daud, dia tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan sudah memilih, ketika Tuhan sudah merestui, sehebat apapun manusia, tidak akan bisa membatalkannya. Yang ketiga, ketika dia sudah diurapi, dia menjadi raja. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertainya, melindunginya dari musuh-musuhnya. Namanya semakin masyur. Ketika dia mengingat semua ini, ternyata Daud tidak sedikitpun berkata bahwa itu karena kekuatannya. Dia berkata bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga dia berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Semua kumiliki, semua yang kucita-citakan sudah kudapat, apa yang harus kulakukan? Dia teringat akan tabut perjanjian atau tabut tanda kehadiran Tuhan bagi-bagi saya Israel yang masih ada di perkemahan di rumah Uwet Edom. Sedangkan dia duduk di rumah di etatanya yang begitu megah. Dia berkata, sepertinya tidak tepat. Aku duduk di sini, harusnya, baik suci juga harus kudirikan dari kayu ares, dari kayu yang sangat mahal. Rumah Tuhan harus kudirikan begitu megahnya. Demikian juga mungkin kita, kita melihat ke belakang kehidupan kita, mungkin kita bukan siapa-siapa puluhan tahun yang lalu. Kita hanya seorang anak petani. Kita adalah orang miskin, orang yang tidak berpendidikan. Tetapi sekarang, Tuhan mengubah kehidupan kita. Semuanya berjalan seperti mimpi. Tuhan membalikan kehidupan kita, memberikan yang kita inginkan. Layaklah sebenarnya kita bersyukur. Dan bertanya dalam diri kita, apa yang harus kulakukan Tuhan? Cukupkah hanya bersyukur kepada Tuhan? Tentu tidak. Tidak cukup hanya berkata, terima kasih Tuhan, atas apa yang sudah kau berikan. Terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi. Tidak cukup, tetapi apa yang harus kulakukan? Bapak Ibu sesuatu terkasih, Daud ingin mendirikan baik suci. Tentu ini hal yang positif. Dia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Nah, demikian juga kita, apa jawaban, apa yang sudah kita lakukan sebagai orang yang mensyukuri firman Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan ketika usia kita sudah beranjat memasuki masa lanjut usia? Apa yang sudah kulakukan sekarang Tuhan? Ketika kita sudah berkeluarga, apa yang sudah kulakukan Tuhan? Ketika aku sudah memiliki jabatan yang bagus, apa yang sudah kulakukan untuk Tuhan? Membangun baik suci itu sebuah niat yang sangat baik. Dan kita juga sebagai orang Kristen, kita pasti terikat dalam persekutuan gereja kita masing-masing. Sudahkah kita sebagai orang percaya memberikan yang terbaik dalam pembangunan rumah Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya aktif dalam peribadah, tidak memberikan hati dalam pembangunan itu? Itu sebuah psikologi manusia, respon manusia terhadap tempat dia beribadah. Tetapi Bapak Ibu Sosong Terkasih, memang betul bahwa kita perlu untuk melakukan pembangunan. Tetapi bagaimana jika orang-orang sibuk membangun rumah Tuhan secara fisik, tetapi dia lupa pembangunan secara rohani. Dia menciptakan bangunan yang begitu megah, bahkan lebih indah dari istana. Tetapi dia lupa bahwa yang lebih penting dari situ adalah penghuninya. Atau mungkin kita lihat bagaimana jika orang sibuk membangun gereja masing-masing, tetapi lupa ada gereja yang mungkin tidak punya atap. Ada gereja yang mungkin tidak punya tempat duduk, atau bahkan mungkin yang tidak memiliki rumah ibadah. Sedangkan di luar sana banyak orang yang sibuk untuk menciptakan rumah ibadahnya, semegah mungkin. Banyak yang sibuk untuk menciptakan kemewahannya. Mungkin sudah saatnya kita keluar sedikit bagaimana supaya kita membangun sesuatu di luar sana. Bagaimana seandainya ketika gereja saling menolong, mungkin itu sebuah hal yang sangat mulia. Tetapi Tuhan menolak permintaan Daud. Kenapa? Apakah permintaan Daud itu sesuatu yang salah? Apakah tidak boleh seorang raja membangun baik susi? Apakah itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa apakah aku pernah mengingatkan, memerintahkan kepada para hakim untuk membangun baik suci dari kayu ares? Karena memang tidak pernah. Karena yang Tuhan inginkan bukan bangunan fisiknya. Yang pertama, yang Tuhan inginkan bukan bangunan fisiknya, tetapi hati orang yang mendiami baik suci itu. Karena kenyataannya Tuhan tidak pernah diikat oleh bangunan. Dimanapun Tuhan bisa berdiam. Dimanapun Tuhan bisa hadir untuk menolong kita. Meskipun dalam keadaan kita yang paling malang, paling sederhana, Tuhan bisa hadir di sana. Bapak Ibu sesuatu yang terkasih. Dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa Tuhan menolak keinginan Daud. Alasan yang kedua adalah karena ternyata membangun baik suci tidak sebatas kekuatan atau kemampuan. Seperti doa, doa tidak tentang kata-kata atau manisnya indahnya kata-kata. Tetapi bagaimana orang itu berdoa. Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun baik suci karena memang tangan Daud sudah terlalu banyak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia sudah terlalu banyak menghilangkan nyawa orang sehingga Salomolah nanti yang akan mendirikan rumah ibadah bagi Tuhan. Bapak Ibu sesuatu yang terkasih. Pada saat ini ketika Daud bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menegurnya dengan mengatakan kamu tidak bisa. Teguran ini bukan sebagai rasa benci kepada Tuhan. Rasa bencinya kepada Daud, rasa benci Daud kepada Nathan tidak. Tetapi teguran Tuhan ini mengingatkan kepada Daud bahwa membangun rumah Tuhan bukan tentang kekuatan. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan mampu melawan perintah Tuhan. Kurang hebat apalagi Daud? Kurang kaya apalagi Daud? Tetapi tidak bisa. Sehingga teguran ini mengingatkan Daud bahwa dalam dirimu ada yang harus diperbaiki. Tetapi meskipun Tuhan menegur Daud, Tuhan tetap memberkatinya, memberkati kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa kerajaan Tuhan itu tidak pernah goyang. Ketika Tuhan berkata tidak, memang selamanya tidak. Ketika Tuhan berkata harus, maka Daud harus diberkati menjadi raja. Bapak Ibu sesuatu terkasih, melalui Minggu Advent keempat ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kedamaian. Maka kita diarahkan bagaimana kita melakukan perdamaian itu. Bagaimana kita mewujudkan kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana bentuk kerajaan yang kekal itu. Yang pertama, Bapak Ibu sesuatu terkasih. Seperti Daud setia kepada Tuhan yang kekal, demikianlah berkat Tuhan kepada Daud kekal sampai selama-lamanya. Demikian juga kita, ketika kita percaya kepada Tuhan yang kekal, maka penyertaan Tuhan pun tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, kerajaan Tuhan itu bukanlah sebuah tempat. Bukan di sana, bukan di tempat yang lain. Tapi di sini, kerajaan Allah itu adalah ketika kita sebagai orang beriman, membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan, membiarkan hati kita dibentuk oleh Tuhan, mewujudkan kedamaian itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara kita yang menantikannya. Kita hidup dengan damai, demikianlah kerajaan Allah itu semakin nyata ketika kita sebagai orang percaya hidup sebagai pelaku-pelaku kedamaian. Bapak Ibu sesuatu terkasih, melalui minggu-minggu Advent ini, kita sedang menantikan kerajaan Tuhan, menantikan kedatangannya. Dan kita harus penuh cinta kasih, bersuka cita, tetapi kita juga harus hidup untuk melayani, untuk melakukan kedamaian, agar kiranya kerajaan Tuhan itu dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita, amin. Terima kasih Tuhan dalam ibadah minggu ini kami merasakan berkat melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan kerajaan-Mu kekala sampai selama-lamanya, demikian juga kasih-Mu kekala kepada kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami mampu melakukan kedamaian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan dalam nama anakmu, Kristus kami berdoa. Amin.